Lalu pertanyaan besarnya bagaimana kini peluang Anies Baswedan bisa berlayar di Pilkada Jakarta? Kita ulas bersama koordinator relawan Anies, Laude Basir, pakar politik yang juga Direktur Eksekutif Industrategik Ahmad Korul Umam dan sebenarnya kami juga sudah mengundang perwakilan dari PKS namun kemudian belum merespons undangan dari kami. Tapi gak apa-apa kita masih melanjutkan pembahasan pada malam hari ini. Ini pertanyaan pertama, jadi saya mau penegasan lagi nih Bang Laude selamat malam, Mas Umam selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam, jadi saya mau penegasan kembali lagi Bang Laude. Sebenarnya ada gak sih tenggat waktu yang diberikan oleh PKS sampai 4 Agustus kepada Mas Anies? Ya yang kami pahami apa yang disampaikan oleh Mas Anies juga sudah menjadi konsumsi publik ya. Karena beberapa hari ini beredar, kemarin ya, beredar voice note dari Mas Anies kepada Ketua DPW PKS DKI Jakarta bahwa tenggang waktu itu Mas Anies juga cukup kaget ya. Artinya tidak memperoleh keterangan yang jelas. Makanya beberapa waktu yang lalu kepada teman-teman jubir PKS, saya juga sempat bertanya, itu disampaikan dalam forum mana, seperti apa bentuknya Pak Risan ataupun tertulis. Tapi terlepas dari itu, ya memang urusan konfigurasi pasangan Cagup dan Cawagup memang selayaknya dan biasanya itu dibicarakan secara bersama. Ya tentu saja pimpinan partai, juga calon pengantinnya. Ya calon pengantinnya adalah Mas Anies kan gitu. Itu yang bisa kita pahami dari proses yang selama ini berjalan dari setiap pemilu kan gitu. Berarti kalau misalnya kemarin-kemarin nih antara PKS dan juga Mas Anies ini manis begitu ya hubungannya, kalau sekarang mulai getir dong berarti? Saya rasa tetap manis ya, hubungan tentang pencalonan ini memang kan menjadi kewenangan Mas Anies sendiri ya, di tim kami itu Mas Anies sendiri, karena kan levelnya beliau harus berbicara dengan para pimpinan partai. Ya kami, para jubir akan meneruskan terhadap apa yang diperbincangkan, jika itu memang dirasa perlu. Tetapi kalau masih merupakan konsumsi terbatas ya tentu kita juga dengan sangat terbatas menyampaikan ke publik. Tapi yang hari ini kita rujuk dan jelas kan bukan asumsi ataupun wacana-wacana yang berkembang di media. Yang sudah sangat jelas itu adalah bahwa PKB sudah memproses dukungan terhadap Mas Anies, dideklarasikan secara resmi oleh ketua DPW-nya, pun demikian oleh PKS, itu kan secara resmi oleh Presiden PKS, dan demikian pula oleh Nasdem. Itu yang real pantas kita rujuk. Tapi itu kalau di PKB kan masih DPW ya belum DPP-nya? Oke, ya dari PKB tapi kan masih DPW-nya belum ketuk palu di DPP-nya? Itu kan proses di Despekada kemudian sampai kepada kemudian di DPP, artinya butuh waktu. Dan waktunya kan pendaftaran itu akan dimulai pada tanggal 27 sampai 29. Ya kita anggap kami teman-teman relawan itu menganggap bahwa proses yang hari ini berjalanan adalah proses sebuah negosiasi. Dan itu wajar saja kan gitu ya, ada tarik ulur itu hal yang biasa. Kami pihak relawan tetap mengkonsolidasikan diri untuk jalan bergerak bagaimana membangun dukungan terhadap Mas Anies. Tapi pertanyaan besar juga Mas Umam, kenapa nih dari PKS yang tadinya manis banget bersama dengan Mas Anies, Aman juga sudah tergabung dalam pasangan Aman, Anies sama Ibu Liman, tapi kemudian tiba-tiba ada bicara soal tenggat waktu dan kabarnya juga Mas Anies ini nggak tahu tentang tenggat waktu. Ini sebenarnya permainan atau real memang ada tenggat waktu? Ya tampaknya memang ada ekspektasi yang berbeda antara di satu sisi tentu teman-teman dari PKS barangkali juga berharap mendapatkan kepastian dengan siapa bisa berlayar untuk menggenapi 20% threshold dalam pencalonan gubernur di Jakarta. Memang ada beberapa sinyal lemen, sinyal politik dari sejumlah partai seperti Nasdem dan juga PKB. Tetapi tentu kepastian itu bukan hanya dari statement, tetapi dalam bentuk surat clear rekomendasi yang kemudian siap untuk didaftarkan di KPU. Dan pendaftaran itu tidak harus kemudian menunggu sampai kemudian tenggat waktu 27 Agustus. Tetapi begitu sudah confirm, sudah ada deal kesepakatan maka kemudian pendaftaran bisa dilakukan. Pertanyaannya, mengapa kemudian dalam rentang waktu yang sudah sekian lama belum ada tanda-tanda itu? Nah situasi ini yang tampaknya membuat partai-partai seperti PKS kemudian menjadi agak goyang. Terlebih ketika ada upaya operasi politik untuk menggergaji rencana pencalonan Anies Baswedan yang kemudian dengan melakukan upaya negosiasi dan juga kompromi dengan kalkulasi kepentingan ekonomi politik yang barangkali jauh lebih menguntungkan bagi PKS baik dalam konteks eksistensi kepentingan di Jakarta termasuk juga lingkup nasional. Nah kalau informasi spekulatif yang berkembang selama ini adalah PKS tetap mendapatkan posisi cawagut dan itu adalah call tertinggi yang pernah diajukan termasuk pada proposal politik pada Mas Anies Baswedan dan kemudian di saat yang sama juga mendapatkan kursi jatah menteri di pemerintahan yang baru. Nah kalau misalnya memang ini betul, real, maka kemudian pragmatisme dan juga oportunisme dalam konteks politik praktis dalam konteks dinamika pilkada menjadi real dan itulah adanya. Dan tentu dalam kota terdemokrasi menjadi kompleks di sana. Mas Umam tapi lebih berat yang kemana sampai dengan sekarang ya setidaknya melihatnya. PKB memang yang lebih menguntungkan banyak jika bergabung ke Kim akhirnya meninggalkan pilkada Jakarta untuk mendukung Anies Baswedan atau memang ini upaya untuk mengebosi agar seorang Anies Baswedan ini tidak bisa maju di pilkada Jakarta? Kalau ditimbang ya ada insur kalkulasi kepentingan strategis untuk meng-cancel atau menghalangi bagaimana kemudian Anies Baswedan untuk maju di pilkada. Karena bagaimanapun juga, Anies Baswedan memiliki captive market yang cukup memadai, basis pemilih loyal yang cukup terjaga meskipun tetap memiliki irisan yang sama dengan PKS yaitu di Jakarta Timur, kemudian Jakarta Pusat dan juga Jakarta Selatan. Tetapi kalau misalnya kita cermati, dia tetap mampu melakukan konsolidasi itu terutama kalau misalnya mendapatkan backup dari partai-partai perubahan yang lain. Nah kalau misalnya kemudian Anies bisa mengkonsolidasikan kekuatan di tengah situasi kemarin di mana RK, Duan Kamil belum clear mendapatkan restu dari Golkar, maka kemudian Kim sendiri berpotensi kehilangan tokoh yang sepadan untuk berhadapan-hadapan dengan Anies. Kalau misalnya itu terjadi, maka konsolidasi kekuatan Anies menjadi semakin kuat. Kalau misalnya Anies menang di Jakarta, maka Jakarta bisa bertransformasi menjadi kekuatan oposisi yang cukup kuat terutama di hadapan kekuasaan baru Prabowo Gibran. Nah kita tahu di Pilpres kemarin Anies tampil begitu impresif menjadi rival yang cukup kompetitif. Memang gap elektabilitasnya jauh dengan Pak Prabowo, tetapi argumen, narasi yang digunakan betul-betul mampu memecah konsentrasi dari, terutama misalnya Pak Prabowo dalam beberapa kali debat. Nah kalau misalnya itu dibiarkan, maka artinya Jakarta berpotensi menciptakan potential threat atau ancaman atau tantangan dalam konteks kontestasi kekuasaan jangka menengah yaitu di 2009. Nah ini yang tampaknya menciptakan operasi politik yang cukup sistematis dan juga masif untuk memastikan. Dan di awalnya dari Pilkana Jakarta sekarang begitu ya maksudnya ya Mas Umum ya? Oke, kalau Bang Laude kalau gitu ini kan masih menghitung beberapa minggu lagi. Nah pertanyaannya kalau terus konsolidasi tapi tidak ada partai politik yang kemudian bisa mengusung Mas Anies karena harus lebih dari satu parpol, itu gimana? Berarti terancam banget dong ini Mas Anies? Tidak dapet tiket untuk bersaing di Pilkana Jakarta? Ya yang prosesnya kan yang bisa kita lihat proses itu sudah berlangsung. Sudah ada deklarasi awal yang dilakukan oleh tiga partai politik pendukung Mas Anies. Kita, kami semua percaya pada integritas para pimpinan parpol ini. Sehingga kami yakini bahwa proses yang sedang berjalan. Tapi bukannya sekarang aja udah goya Bang? Ya itu kan asumsi dan wacana yang berkembang. Bukti secara otentiknya itu yang jelas, yang ada buktinya itu adalah dukungan dan deklarasi resmi. Sisanya yang lain itu kan adalah wacana-wacana yang dikembangkan ya. Saya itu sering berpendapat kepada teman-teman, janganlah menari di gendang yang ditabu oleh orang lain kan gitu ya. Kalau kita membahas tentang merujuk tentang Kim Plus, kalau kita rujuk bahasanya Pak Zazilo itu kan Kim Plus-nya aja belum jelas. Kok sudah diperdebatkan kan gitu ya. Jadi itu mbak, hari ini yang banyak menjadi titik atau duduk perkaranya orang mendiskusikan, itu suatu yang masih asumsi, suatu yang masih wacana. Nah, sementara yang sudah jelas dan real itu adalah dukungan terhadap Mas Andi sudah dideklarasikan resmi di masing-masing partai. Tapi masalahnya dari Mas Koli sendiri bilang ada dua opsi nih. Yang pertama dipastikan pasangan aman ini berlayar, atau yang kedua tidak bisa berlayar karena kurangnya kursi. Ya, menyatakan kurang kan kita anggap apa. Dukungan secara resmi yang dilakukan oleh PKB, dukungan secara resmi yang dilakukan oleh Nasdem, proses internal di semua partai kemudian juga harus kita hargai kan gitu ya. Yang hari ini mereka lakukan adalah bagaimana menggodok proses itu sehingga sampai kemudian pada tahap pendaftaran. Yang diinginkan hari ini, misalkan rekomendasi B1 KWK sebagai syarat untuk dibawa di KPU, ya itu kan ada partai yang sudah tuntas, ada partai yang belum. Maka solusi terbaik memang adalah yang biasa kita lihat pada proses-proses sebelumnya itu adalah duduk bersama. Dan kami meyakini ya para pimpinan partai, baik itu PKS, Nasdem, kemudian PKB pun hari ini juga mengemuka misalkan PDIP. Ya, kami percaya bahwa pada waktunya, pada momentum yang tepat, itu pasti akan duduk bersama, lalu kemudian membicarakan bagaimana kepentingan Jakarta ini. Intinya kan begini, visi-visi partai itu kan kemudian harus dijalankan dan harus ada orang yang menjalankan. Nah, tapi pertanyaan... Ini yang kami garis bawahi sebagai masyarakat ya, kami sangat berharap pada bagaimana partai menyodorkan kami calon-calon terbaik untuk memimpin Jakarta ini. Ada harapan besar Mas Umam dari relawan Anies Baswedan tetap Mas Anies ini bisa kemudian mendapatkan karpet merah di Pilkanan Jakarta. Tapi pertanyaan besar, siapa kira-kira sampai dengan detik ini setidaknya partai politik yang tidak goyah ke kanan ke kiri tetap bersama Mas Anies untuk berlabuh di Pilkada? Ya, kalau kita cermati statement dari Bang Laode tadi ya, rasanya masih ada optimisme untuk berharap pada tiga partai yang sebelumnya berada di koalisi perubahan. Meskipun dalam konteks realitas politik ada dinamika yang harus diantisipasi oleh Mas Anies dan lingkar dekatnya untuk mengantisipasi terjadinya perubahan-perubahan yang justru betul-betul di luar ekspektasi tadi. Memang ada satu partai yang perhari ini belum menunjukkan arah dan juga keperbiakan yaitu PDIP. Tetapi kalau misalnya kemudian toh PDIP misalnya memiliki keterpanggilan untuk memberikan dukungan kepada Mas Anies, tentu kalkulasi politiknya harus dihitung secara cermat. Siapa yang posisinya akan menjadi cawagup? Karena Mas Anies sendiri juga bukan representasi dari PKS. Mas Anies juga bukan representasi dari PDIP. Nah, situasi dan juga realitas karena Mas Anies tidak berangkat dari kader partai, ini juga dalam konteks Pilkada Jakarta ini menjadi sebuah political barrier yang kemudian menjadi kendala dalam upaya untuk mengkonsolidasikan basis kekuatan koalisi. Kalau misalnya Mas Anies menjadi representasi, let's say, dari Nasdem misalnya, atau dari PKS misalnya, tentu upaya untuk menciptakan koalisi itu akan jauh lebih efektif dan jauh lebih mudah. Tetapi realitasnya sekarang tampaknya sangat berbeda. Belum lagi bicara tentang potensi ideological resistance dengan PDIP dan lain sebagainya. Nah, ini yang tentu harus diantisipasi oleh Mas Laude dan teman-teman supaya optimisme dan juga kepercayaan, jadi political trust terhadap partai-partai yang kemarin sudah bergeringat, ikut berjuang bersama di Pilpres dengan mengusung koalisi perubahan itu, kemudian betul-betul diletakkan pada basis ekspektasi yang sesuai. Jangan sampai kemudian ekspektasi tinggi, tetapi realitas justru tidak terantisipasi dalam dinamika perubahan yang begitu cepat. Mas Umam, terima kasih. Bang Laude, terima kasih. Terima kasih. Selamat malam.